Terima kasih telah menonton Makcik bawang, makcik bawang kembali Makcik bawang, makcik bawang kat sini Makcik bawang, makcik bawang kembali Makcik bawang, makcik bawang kat sini Alkisar, makcik bawang, dia datang Semua benda nak bincang Bila mula menyembah, topik akan menyembah Tak kira mana simpah, asalkan hati lapar Eh betul lah, apa pula tak betul Eh betul lah, cerita dia je betul Eh betul lah, yang tak sahih pun betul Eh betul lah, yang tak betul pun betul Yang sini nak bincang, yang sana nak sembah Yang sini dah bengang, yang sana nak menang Makcik bawang, makcik bawang kembali Media sosial jadi ruang untuk lebarkan sayang Buka buku, Anji Twitter, habis semua dia hingga Niat hati nak betulkan apa yang sudah silap Salah kata, salah ayat, habis semuanya sentap Aduh, makcik bawang tersilap Aduh, ada pula yang bekal Aduh, ayat tiada ada Aduh, macam mana nak cakap Yang ini dah bimbang, yang itu menyerang Yang ini tak tenang, akhirnya berperang Makcik bawang, makcik bawang kembali Makcik bawang, makcik bawang kat sini Makcik bawang, makcik bawang kembali Makcik bawang, makcik bawang kat sini Aduhan, mohon berhenti di situ Saja nak bagitahu, pepatah Melayu Lain dari mulutmu, lain dari hatimu Murahnya di mulutmu, mahal di timbanganmu Apa makna tu, takkan tu pun tak tahu Guna internetmu, nanti dia bagitahu Okeylah, sudahlah Yang sudah tu sudah, kita manusia Silapkan puluklah, jika saya dalam Sekejap bersih lah, tengah biar ni Tak boleh, air kitorang mana, haus dah ni balik Eh, air depan tu, air belum dapat air tu Eh ni, sirak air dua, kek air dua Terima kasih Okeylah Eh, kau ada apa-apa dah, minta pulang ke? Haa, kau pergi ambil ais ke belakang Haa, okey Baiklah, terima kasih semua, geng Baiklah, abang tengah makan lah ni, izad Live saat ni malam, kita jumpa lah Haa, kau semua jangan lupa lah Puh sembilan malam, kita jumpa malang-gang Malang-gang, kasut nak beri padu-padu Request dengan abang malang-gang, haa Baiklah, abang hangat dulu lah, nak makan lah Lepak lah, gawah, okey Assalamualaikum Bye Lepas ni, kau nak jaga customer Lepas yang order semua, semua aku nak set up Customer kau pegang dah Wey, kau ni sele terbaik juga kan kau ni Makna yang kau jaga customer kau Oh, boleh maju macam ni Lama lagi ke air ni Haa, tu tu tu, air sampah air tu Maaf lah, lambat sikit Kau ni lambat-lambat Muka dah macam Rafi Lepas ni, kau tambah pekerja sikit Nak kitorang kerja pun boleh Pelaf lah Macam mana aku nak tambah pekerja Kalau tahu datang makan-makan Hutang tak titik nak bayar Alah, makna Bukan kita orang tak bayar pun Lambat sikit je Keputu Haji baru masuk Kita orang bayar lah Eh, apa yang ada gaduh Haji Nah, ni kopi air ni resit Kaunter dekat sana Beli balik Haji, kau pergi setel media dulu Eh, kau ni Masih aku je Eh, abang ni Beli sikit pun dah buat muka Cuba lah ikhlas sikit Bila buat kerja tu Ni pun satu Sebo je Okey lah Eh, kau pun sama kau Buatlah kerja sekarang Kau pun bulut Eh, ni lah Eh, ni lah Eh, tu bukan Papa kau Bukan cik Keputu semua ni Oh, sebelum Kawan ofis ni Air Papa aku Haji Shifah Calut juga Papa aku Datang dengan dia kat sini Oh, jadi Tunggu kat sini ni Tak ada lah Sebab Papa aku ada kat sini Mak aku pun ada Kadang-kadang Mak aku cimbangan dia orang Jangan sekali lah Takpelah Aku rasa aku nak Kena balik kedai lah Takut Kak Mariah aku marah Nanti Next time tak jumpa lagi Nanti kejap Lepas sini Terima kasih Makni Silahkan makan dan kerja Kedai Maning ni Dalam korang Ataupun bos koreng dia je Aku ni cari rezeki Bukan nak untung je Memanjang Meniaga sambil bersedekah Dalam Maning Jangan terus Bye-bye Tu pengemis kesayangan Waktu dah datang Tu nak pengemis tu Eh, kau ni Berapa kali dah aku cakap Jangan cakap macam tu Bukan kalau dia dengar Kecil hati budak tu Eh, Pian Kamu nak makan eh? Kamu nak makan pergi ambil Mulat Baik Ni rezeki Masuk pukul macam ni Kan si aku tak ada Masuk untang flavored Ruang Dia nak bayar tu Dia nak bumbang macam ni Kan awak juga cakap Ni Yapri sambil bersedekah Eh, Kai, jom pergi tengok tempat biasa nak? Mana? Nasi kandam lele? Shhh, kau ni cakaplah selu-selu, kan Kak Maria tu dengar nanti mampus kita. Okey, Kak. Wah, aku dah lama tak kena kuah banjir dia tu. Kak, bolehkah ada asyik goreng ayam dengan teh ais? Boleh? Adik tak nak join ke kita orang? Jomlah, makan ramai-ramai baru best. Adik bukan tak nak join. Adik kena ikut Kak Maria lagi nak kena jumpa orang untuk sebelah esok. Korang nak pergi makan tengah mana ni? Ha, kita nak pergi keluar line sekejap. Bos ada apa-apa nak kirim ke? Kau bungkuskan aku nasi dengan kopi o. Tapi jangan pula pergi kedai Mak Lampir tu. Okey, Bos. Selesai. Eh, ayin kau tahu tak? Ni dah kali keempat kau lambat minggu ni. Kau ni nak kerja ke tak nak? Sorry lah, Bos. Saya bukan sengaja pun. Semalakan saya kemas event hall tu sampai lewat tengah malam. Saya penat sangat, Bos tu yang saya terlajak tidur tu. Eh, diorang pun lambat macam kau lah. Ha? Tapi boleh je datang untuk kai. Eh, korang semua nak pergi lunch je? Kalau korang nak pergi lunch, aku nak ikut boleh? Aku daripada tadi lagi tak makan. Tak apa? Eh, ayin. Kalau kau nak keluar lunch, baik kau tahu abis datang balik semula. Cuti je hari ni. Aku tolak gaji kau. Senang. Tak apa lah, ayin. Kau duduk je kat ofis. Biar aku dengan kai tak apa kau untuk kau. Jom lah, kai. Datang kali lambat. Aku nak pergi makan pun tak boleh. Hei. Hei, hei. Mana sekejap? Mana korang ni? Aku nak jumpa tu sekejap. Korang hajar kenal tu. Akil dah pula dah tu. Haa, biar lah. Aduh, okey lah korang. Eh, Mak Neng. Ni apa benda ni? Duduk sebuah adik-adik dekat status ni. Kalau tak apa, tijik kat depan depan, Mak Neng. Tak payahlah. Masing kami ni sepan masyarakat. Berperinggit sengat kami hutang kat kedai Mak Neng ni. Aku manalah rutin nak Facebook ni. Aku tak rutin lah nak update-update ni. Sepul benda ni, Umar. Bicu-bicu tak malu ke dekat orang? Tak ni, Pak Neng. Tengok bini Pak Neng ni. Dua sibuk ada dekat status ke. Tak malu ke? Betul ke dia yang buat? Tantau orang lain yang buat. Korang nak terasa kenapa? Eh, Pak Neng. Walaupun guna nama Samaran, ingat kita orang tak tahukah siapa orang tu? Okey lah. Kalau betul bini aku yang buat, aku minta maaf. Tak ni. Pesan kat bini Pak Leh ni. Kalau tak puas hati cakap depan-depan, bukan cakap belakang belakang. Ni. Ni, Pak Neng. Ni, Mak Neng. Nah, ambil. Ingat kita orang tak ada duit sangat ke? Eh, apa benda kau dah gaduh tu? Bincanglah, elok. Eh, kau diamlah. Jangan haraplah kami nak datang lagi kedai ni. Dah lah. Melampaslah korang. Fiah, betul ke Mak kamu ada abdek dalam Facebook? Eh, tahulah saya inisiatif. Setahu saya, Mak tak pandai abdek-abdek ni. Dah ada yang mengajar. Dah pandailah orang tu tu komen sana-sini. Kau dah pesan dah. Jangan ajar dia buat Facebook ke apa-apa semua bagai ni. Alam, Mus. Muka selalu bingi drama. Bukan secet nak sikilirin. Eh, Mus dia tengah tak elok tu. Jangan kau pula drama dia kat sini. Apa dia nak tengok? Bingi nak drama. Pergi buat kerja. Ah, sorry-sorry si minta maaf. Saya tak sengaja. Kau tak nampak ke? Buta. Eh, lain kali. Jalan tengok depan lah. Tak payahlah buat jalan ni macam dengan jalan bapak kau. Eh, maaf bapak tak payah main lah brother. Tak payah nak tunjuk something sangat kat sini. Eh, kau wajar lah belakang kau. Ha? Eh, korang ni salah faham lah. Bukan tu maksud dia pun. Kau diam. Eh. Ha? Eh. 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 Aku okey ke? Hei! Macam tu lah budak-budak ni! Hei, dia tak tahu awak ni, kau okey tak? Hei! Tak tahu okey lah! Dia tahu okey tu, guys! Kenapa awak ni? Aku tak risau lah! Kan? Kau okey tak? Okey, okey. Jom, 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 jom. Dia tahu okey tak? Masih baiklah awak datang! Hai, guys. Hari ni saya nak tunjuk dekat korang sambal kat Aira ni. Hari ni saya nak tunjuk dekat korang untuk korang beli sambal kat Aira ni. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan dekat beg kuning tau. Klik je beg kuning kat sini. Okey, bye! Dah, buat apa nak gitu? Tak gitu lagi. Dia sekolah kat bilik tu dah buat ke belum? Alah mama, dia tengah buat video ni. Kalau video ni FIV, dapat duit boleh tolong mama. Janganlah macam tu. Tahun ni kan nak SPM, fokuslah belajar tu dulu. Mama tak naklah Lily tu leka dengan telefon je. Alah, buat duit tu tak payah nak risau. Mama dan Papa kan boleh kerja cari duit. Alah mama, Lily nak jadi influencer tu kenal. Lagipun Lily nak jadi famous. Nak jual sambal ni. Untuk jadi famous? Alah, tak payah. Fokus je kat belajaran tu dulu. Mama ni bukan apa. Mama tak naklah. Nanti terhanyut dengan handphone je. Sampai dah terabai dengan pelajaran. Lagipun kan, Mama ni harap sangat yang Lily tu dapat kerja bagus. Boleh-boleh ambil masa depan. Tak adalah kerja macam Mama Papa ni. Yalah Mama, Lily aku ikut cakap Mama, okey? Dahlah tu, simpan barang tu. Dah pergi masuk tidur. Okeylah, Mama. Bye, good night. Take care, good night. Bye, Papa. Bye, Papa. Dia tanya saya tengok apa aku shoot je dengan telepon. Ada apa-apa nak share dengan saya ke? Saya tak boleh bawa. Ia kerja saya ajarin. Bye, Papa. Bye, Papa. Ia-kan! Ia-kan! Ada apa-apa nak share dengan korunan pada dia? Amin. Kita akan bisa meletukkan warna. Apakah dia akan mertukungi? Sok, saya akan meletukkan warna. Ia ia beruntukkan warnau. Saya akan meletukkan warnau. Ia-kan! Ia beruntukkan warna ke negera, saya akan meletukkan warna. Ia-kan kita oleh mertukannya. Terima kasih kerana menonton! Tak adalah. Kebetulan aku cari barang kat sini. Lepas tu jumpa pula Liah kat sini. Ni, kau buat apa kat sini? Saja tukar tempat makan hari ni. Kebetulan ada koyah put dalam ni. Boleh kawak rosor-rosor. Jomlah. Jangan kita lah makan sekali. Makan rambut-rambut biasa juga. Eh, tak apa lazan. Cipar. Aku pun dah lewat dah ni. Kan nak tunggu masuk kedai lagi. Aku kat dulu lah. Yelah kami pun rehat pijak jenis. Tolong kat dulu je. Tu bukan Abang Reza suami Kak Yati ke? Siapa perempuan tu? Tu ofis mat. Ofis mat Zahno, Syifa. Dia memang selalu juga datang kat kedai makan. Ofis mat? Mesra macam tu? Jalan pegang-pegang tangan? Entah-entah skandal. Ni lah perempuan. Asal rapat je, mesra je. Skandal lah apalah. Cuba lah. Cuba lah positif sikit sayang. Eh, dah jomlah. Kita lewat dah ni. Kita jumpa malam ni. Kenapa awak bawa saya dekat sini? Sebab tempat ni tenang. Dan saya memang nak berdua dengan awak. Awak bahagia tak dengan saya? Sudah tentulah saya bahagia dengan awak. Tidaklah. Tidaklah. Awak sudi tak terima lamadah saya. Kedisi saya. Cantiknya. Mestilah saya sudi. Ni kan impian saya. Kalau awak sudi, macam tu nak saya sarunkankah atau awak pakai sini? Tak apalah. Awak simpan je cincin ni. Saya sudi terima awak. Tapi, masa belum sesuai. Sebab... Tak apalah. Saya faham. Nanti, kita cari jalan. Macam mana nak satukan keluarga kita tu. Kita doa. Semoga Allah bernudahkan penulisan kita. Saya cuma risau. Kak Maria tu tak tak restu hubungan kita. Awak pun tahu kan? Degil kepala dia macam mana. Tak apalah. Nanti kita cuba cara lain. Bersiap. Boleh kita cuba. Tidak. Helo. Ay, aku Kai ni. Kai, Ada apa percall aku? Ni, Mariah nak jumpa kau? Tapi, kau kena datang ofis. Mariah nak jumpa aku ke ofis? Adalah. Itu pekerja dia nak pergi. Aduh, segan aku jumpa kau. Kau Kai Dahlah kita kutipai kau Aku minta maaf lah Kai Apa yang berlaku sebelum ni Alah relax dah Aku bukan macam harian Nak simpan-simpan Nak dendam-dendam Kan Aku datang ke Ah ok 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 Nanti bila free nanti aku Datang di bengkau Dengan mari aku ke ofis Ok 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 Kai Ok ok Bila aku ke ofis Ok Eh Lia Ni apa ni ah Kau explain dekat aku Astaghfirullahalazim Siapa yang buat fitnah ni Lia terjumpa dengan Mus je dekat muah hari tu Lepas tu ternampak Syifa dengan Rizal Tu je Kak Kau jangan bohong akulah Lia Kau ingat aku tak tahu eh Kau selalu curi-curi saya Marangasi mus tu Relax lah Maria Jangan marah-marah macam ni Kan bagi Lia ni explain dulu Lagipun mus dengan patlis Yang tolong kita orang Masa kita orang nak kena Hempuk itu hari dengan si Omar tu Betul lah Kak Lagipun apa musterbaik lah Eh Kau jangan nyampuk cakap orang tua Boleh tak Pergi buat kerja dengan si Aya Tunggu belakang Simpuk nak masuk campur orang Alia Kau jangan sibuk Ada orang boleh tak Kita buat kerja kita je lah Kan kalau kau sibuk-sibuk je Kan tak pasal-pasal kita Pulaknya kena Kau diam lah Lia Boleh tak Kau fikir sikit Kau fikirlah sikit Kau boleh tak Jaga air buka aku ni Lia Benda dia viral tau Macam-macam orang cakap pasal hal ni Akak Lia rasa tu bukan satu kesalahan Lagipun dalam gambar tu Lia tak buat apa-apa pun Lia tak bersetuhan pun dengan mus Lia cuma bertegur sapa je Kak Nanti orang ingat Lia ni tak kenal budi pula Dahlah Maria Jangan bayang panjangkan isu ni Lagipun Apa yang Lia cakap ni ada Betul dia juga Kan Guys Apa ni Aku sampai wrong timing ke Dah Aku take a break dulu 12 minit ni Mereka cuba kau Guys Apa masalah sebenarnya ni Kau bukan tak kenal Single Bertina tu Manjar dengan bad mood Biasa Azhar Bahana mulut orang Habis pecah belah semua Kan Lagipun zaman sekarang ni Kau boleh tulis apa je kat internet tu Lepas tu Viralkan Alah Macam si Ayin selalu buat ni Cetuskan apa Kontroversi Akak tu Kalau melibatkan keturunan makna Memang anti gila Adik ni kalau pergi kedai Pak Lepo Tak boleh bagitahu dia Nanti kena marah Apa sebenarnya masalah Maria dengan makna tu kan Dulu kau main akrab lagi Macam mak dan anak Kalau kau nak tahu Dulu Astanao ni Memang selalu JV dengan melele Dulu Kalau ada event je Mesti kita orang sub Dekat Pak Leng Dengan Mak Neng Betul tu Dulu memang kita orang ni Berkerjasama dengan diorang Yelah kan Diorang kan masak sedap Jadi klien Banyak suka Mak Neng Pak Leng Saya kalau boleh nak selesaikan hari ni Dengan cara yang baik Sebab Saya hormat Pak Leng Mak Neng Tapi yelah Saya ni tak sedap dengar Bila Mak ni duk cerita yang tak baik Pasal upah yang saya bagi ni Macam inilah Maria Pak Leng rasa Tentang upah Kami tak pernah persoalkan pun Sebagai peniaga Pak Leng faham Kos bahan mentah yang Maria perlu tanggung Tapi memang betul pun Kau bagi tu upah sikit je kan Yang lain semua kau sapu Kau ingat aku tak tahu Yang kau charge klien tu berapa Mak Neng Saya harap Mak Neng fahamlah Saya juga Yelah nak tanggung-tanggung kos-kos yang tersembunyi Saya nak kena bayar elektrik Yang kecil saya nak kena bayar Saya pun bukan ambil untung yang banyak Mak Neng Tapi takpelah Kalau Pak Leng Mak Neng tak puas hati dengan opah saya bagi Takpe Kita bincang semula Sudahlah Aku pun tak nak ada kerjasama dengan kau Makanlah kau tu di aram Ha? Mak bapak kau pun tak boleh tindak ajar anak Rupanya Astaga Apa ni Neng? Buat ucap sikit Kita tengah bincang ni kan Dahlah Jomlah balik bapaknya Ha? Tak guna nak bercakap dengan anak daratua ni Perangai buruk Patutlah tak ada orang nak buat bini Mak Neng Mak Neng jangan cabar kesabaran saya Mak Neng Selama ni saya hormat Mak Neng tau Tak perlulah Mak Neng nak libatkan Arwah Mak saya dalam hal ni Memang betul pun kan? Ha? Kau orang ni memang anak tak guna Ha? Bapak korang pun kau buang Ini kan kita orang orang luar Mak Neng Mak Neng Mak Neng tak perlu nak berfikir Hal keluarga saya Mak Neng Mak Neng tau apa kurangnya Ha? Kau orang lorok Busuk memang tak pernah hilang Akak Tak baiklah cakap dengan orang tua-tua macam tu Arwah Mak kan pernah berbesar Dia dah hina keluarga kita Marwah kita kena pijak-pijak Eh buah ni Eh Dahlah kau berambus je lah Begitulah ceritanya Betul Zal Aku ni saksi tu Tengok depan mata aku sendiri Dia orang ni bergaduh Kan? Nak ditegur dah tua Tak ditegur menjadi-jadi pula Kan? Alah Suapa je tak kena mak Neng tu kan? Dia tu kan ala-ala Mak Cik Bawang Adik ni kalau pergi dia Takkanlah tak ada cerita dia nak membawang? Betul? Aku ni sepanjang aku kerja dekat sini Apa yang tak dikatanya pasal aku? Macam pondan lah Kerja macam perempuan lah Eh aku ni straight tau Dah aku ni kerja sebagai wedding planner Dia buat macam mana? Oh macam tu kesannya Ok geng aku nak kerja kemarin dulu Kampang-kampang dia marah Ngamuk dengan aku orang Ok aku caw dulu eh Apabila isu disebarkan Ada cerita yang nak dibincangkan Datanglah Berkumpulah Ayo Betul kah? Betul kah? Betul kah? Bila mula menyimbang Topik akan menyimbang Tak kira mana si Bos Kalau saya nak minta advance sikit boleh tak Bos? Nak pakai duit sikit lah Tak boleh Awak kan tahu Kalau nak minta duit advance Tak boleh lambat lebih Daripada tiga kali sepulang Ni Awak dah lambat lebih Daripada sepuluh kali tau pulang ni Macam mana saya nak kira tu? Tapi kan Bos Itu kan gaji saya juga Bos Saya rasa tak ada masalah Kalau saya nak minta Penyak duit gaji saya sendiri Ni satu lagi masalah awak Asyik menjawab je kan? Saya ni Bos awak Saya pun ada hak Untuk menolak permintaan Dan advance awak tu Dah Pergi buat kerja no? Pergi buat kerja Pergi buat kerja no? Pergi buat kerja no? selamat menikmati Ayin Ayin, kau ni suka betul kan up status dekat media sosial kan apa benda ni tak payahlah nak moyan-royan dekat Facebook tu habis semua orang tahu masalah kita biarlah biarlah semua orang tahu pun memang aku update untuk aku luah segala pasangan aku eh, kau pun tahu kan kat Mariah tu macam mana kalau dia tahu, habis kau eh, diam man kau aku dah tengah bengang eh Ayin, cuba kau kawal sikit emosi kau tu aku rasa kalau kau cakap elok-elok dengan kat Mariah dia okey je tulang kau, dah tahu nak minta Evan datang lah awal buat baik-baik, buat soleh-soleh baru buat sebagai Evan kan? alright geng, selamat datang Assalamualaikum semua alright, Abaham minta maaf wawak ni sebab Abaham lambat sikit live alright, tapi Abaham jangan risau malam ni kita ada promosi kau-kau alright, seperti mana mula kita start selamat datang ke Amran Bandel Premium geng alright, okay alright, malam ni item special Abaham nak bagi tunjuk berambah kalau siapa yang tak masuk malam ni memang barugi alright, ni dia check alright, kasut Lakers, Converse, Collapse dengan Lakers kasut ni kasut baru lah kasut baru siap kotak sekali semua Abaham bagi alright, kasut ni memang baru dan memang memang rare sebab apa kasut ni, keluaran keluaran Collapse ni daripada Converse ni biasanya lebih kurang dalam lima ratus pasang dalam dunia so siapa yang pakai hampa tergolong dalam lima ratus alright, okey kita pergi pada air-air-air belakang ada yang request alright, okey kita pergi okey gang Abaham ada satu kasut premium memang kualiti dia A miah alright, siapa yang tahu kasut ni kasut sampan sampan ni adalah kasut running kasut ni kita panggil Vaporfly alright, tapi Abaham ambil ni grade dia premium tapi memang high grade alright, material dengan desain eh apa orang kata 1 to 1 copy lah right nampak tak? ini orang panggil apa? Nike up tempo ha kumpuan pakai cantik lelaki pakai cantik kumpuan kalau awet muda pakai apa, kalau orang kata bujang dah confirm lelaki ikut belakang ha kalau lelaki bujang kumpuan duk jeling mata alright, kasut ni gang size 7 tapi kasut ni pun high grade premium gang kasut ni kalau original pun ribu ribu check ha tapi kasut ni ada semai satu dalam gunia Abaham ini size 7 siapa yang berkenan fast lock Ampah jangan duk pick up pick up Ampah jangan nak demand demand kalau rasa kenal kat mata sampai kat mata jatuh ke hati Ampah lock selalu dengan Abaham malam ni dah okey okey je Abaham baca komen Abaham duk preview abaham tak baca bagi komen mana yang Abaham terpandang Abaham komen balik lah alright haa sementara tu mana yang baru masuk share share tolong na siapa ni sahabat kaya ni haa apa ni Rizan haa Syafiq haa wih banyak masuk ni Ampah dengar kasut collab ni Ampah masuk no bagus Ampah eh terima kasih gang terima kasih Ampah tak buat apa lah ke duk mencacat depan telefon ke main dah beli seling Abaham Ampah tak memai apa kedai no alright eh request request ni Syafiq anak kata apa anak kata apa angkaki saya setuju ke ni Abaham reklamkan tak tu tapi saya jangan tak ambil lah saya jangan tak ambil di nasuk lepah tu Pak Leh ni nasiknya haa ok ni sekian nasik makan segan aku bang kau selalu bagi aku makan ala cik Bian jangan segan segan nanti kau cik lapang abah bagi cik tau Syafiq ok dalam rezeki aku ada rezeki kau juga tak payah segan segan belakang kedai aku ni ada banyak tin kosong kau boleh ambil beli jual terima kasih bang oi kau buat apa oi nasi kuih yang buat aku tak yatuh ni aku saja rakam Pak Lee kan suka bersikap kau jangan nanti nak bayi rakam pula ya aku tak main lah pandai bisnis murahan macam tu dah lah belah lah siapa punya kerja ni ya Allah kau suka hati kerja cakap kau penipu eh siapa punya kerja ni ah laki tampan mana ni ah ke kamar ku dah lama ngata-ngata aku punya penipu kau suka hati kau berbaloi kau ngata apa itu Kak ni kau tengok siapa punya kerja ni tak berbaloi bisnes kita teruk nak menambah netizen ni halah tak payahlah Kak pergi layan ni fake akaun tau tak saja je nak buat fake akaun ia cacah bawang gangster konon tak payah layan lah eh eh nama kita lah masuk lah aku orang mengata pasal suri kita dia saja nak jatuhkan bisnes kita je Kak dah tak payahlah fikir jom lah jom kita nak keluar ni tak ada aku tak nak tahu lah siapa punya kerja ni kau pergilah kau makan pergilah bye Hanya kerana nama aku ditaji hanya kerana rupa aku dierti ke Malaysia ni eh Cik Rizal Syifa baru keluar lunch ke haa kak kalau belakang kedai katain baru bukankah orang kata makan atas tu sedap haa yelah kan kalau tempat sama aje boring juga naklah juga try-fry tempat baru tak gitu Cik Rizal Taklah, jemur kadang-kadang nak makan yang lain juga Pakai ikan singgang ke, tomium ke, kad lina Ikan alas ke, atas daya Eh, taklah daya Kita orang ni baru balik daripada tempat-tempat testing Makan try to ini, kenyanglah juga Ha, betul tu, malapun taklah tersangat Makan-makan juga yang kau lain Syifa, kalau ada sesuai syari-syari pakej wedding ni Singgahlah butik atas tu ya Ha, kita bincang sampai jadi InsyaAllah kah, tapi nampak tak gila Menjumpa jodoh yang sesuai Kami kegak dulu ya Ha, ya, ya Ya, nak pergi kat Maria Nak pergi mana ni Saya nak pergi opi kat Maria juga ni Air ni udah air Ha, Kak, Moos tanya tu kan Eh, Awos, sekarang pasang ke bataran ke Mulalah dia Order nanti kan, pergi tu eh, pilih lah Boleh je, dia apa-apa order je Eh, kalau ajar lepak asyik mainphone je Baik tak, ajar lepak Esok dah nak kerja Sabar, sejak kita pergi makan lah Eh, orang tak tengok Isu virus sekarang ni Ala, influencer TikTok tu Dia rantaikan mak dia kat katil Lepas tu dia beri mak dia makan nasi Share sekali dengan kocing Tak hina Aku rasa bukan macam tu lah Mana tahu Kot makanan tu dah lama terdedah ke Kucing kita makan Takkan seorang anak kerja macam tu Aku tak dapat aku bayangan lah Seksa mak dia dekat situ Dengan kata Mak dia meninggal dah banyak hari Kita pun dia dah jumpa Sebab dah berbau-bau busuk Eh, eh Amran live lah Masuk lah Masuk lah tekan tu Haa Oranggan, terima kasih lah Mana yang sisi dengan abang lagi Mana yang datuk Tuk siap abang dah akan Kanan lepas payment Belum kocok 12 Kocok 3 Terima kasih Terima kasih Banyak lagi Banyak lagi ni Hari-hari yang dia buat Kat belakang ni bersepah lagi Abang main seratai guni Seratai guni Abang bukan Bukuni Bila posilai guni tak buka lagi Kat bayar lagi pun tak sampai lagi Nah, adalah kita perhabis dulu Mana yang nak request Abang beritahu Datang Tak ada apa tu Kita berniaga dulu Kita berniaga dulu Nah, ni yang rasa tak ada Nak beli lagi ni Ni Abang, live ke? Live ni bang Nah, saya 10 10 UK Sampai yang akan Kami akan Kami akan Tep, 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 tep Tep, tep, tep Sampai, tep, tep Sampai yang live Sampai 10 Tep, tep, tep Diam, kau diam Diam, diam Diam, pergi bang Paling, bang Tengah lah ni Tengah lah ni Tengah lah ni Kau tahu tak Kau tahu tak, diropangkan Kau tahu tak Lah, Abang tak ada apa pun Saya jual pun Tak ada film ni, bang Bigger on view lah Eh, paling Eh, saya ni dulu Eh, masih kena rompok ni Oh, semua pes tu Aku ambil ni Itu kasih Abang Raja Azri ni Ni Apa yang aku nak jawab ni Wey Wey Apa-apa-apa ni Kasal dengan ni Kau minta aku sorang Ni, tiga orang Apa tu, no, aku, no Wey Eh, janganlah macam ni, bang Apa-apa ni Apa-apa, aku semua Eh, sabar lah aku, tolong Apalah ni, Sat Ha, buka Tolong buka, tolong buka Ambil, sepulah Tab love, tab love Tolong, turun promo, Sat Share-share kan, share-share Tolong promo Cepat kan, cepat kan Ambil, ambil lagi Ambil, ambil lagi Tak boleh nak buka lah ni Tak apa-apa, tak apa-apa Sat, 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 Sat Ampun ni datang tapi Tak prepare kan, Ampun nak merompak Benda ni, benda penting tau Benda ni nak kena ni Eh, tak apa Eh, hamdial boleh tau Hamdial boleh tau Cepat, cepat Jomlah lagi, sepulah Eh, lagi, sikit lagi Eh, eh, tinggal sikit lah Aku nak, lah, tak ada kasut Ha, lah, tak lah Jangan, jom Blah, 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 blah Eh, lagi lagi Oh, dah lagi Ada lagi sikit Oh, itu yang paling mahal Oh, Allah mampu ya, kau Sorry, sorry lah, sorry Oh, Allah Oh, betul lah Tak ganda, tengok je Jom, 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 jom Eh, pengasih lah Orang datang tengok aku Eh, banyak ke duit kau ada ke dalam ni Aku rasa macam ni lah, Brad Lebih baik kau pergi buat depot polis dulu Itulah Aku rasa elok kau bawa depot polis Biar polis yang sesat Sepuluh ribu tu pula, teman-teman Sepuluh ribu, man, tahu tak Duit tu aku nak belayak kat supplier kasut Sekarang ni aku apa, aku tak ada ni Apa tau, dia tinggal kasut ni pun Sebelah lain, sebelah lain Siapa nak beli sebelah lain, sebelah lain Ni, kain terkong dia tinggalkan aku Aku nak buat apa Aku tak tahu nak buat apa Menantang ni, guys Aku pun tak tahu lah Eh, banyak juga tu Kau tak ada syak sama-sama ke Aku rasa dia orang memang syak lah Kau dia memang banyak duit Ya, betul tu Aku rasa kan Dia orang nak lama follow kau ni Sebab tu dia orang boleh buat kerja ni Lagi tak, macam mana dia boleh tahu Kau ada cash RM10,000 Orang yang kita kenal, orang dekat Kalau pendapat punya moon tu Mak kita pijak ramai-ramai Macam inilah Depan ni kau tak payahlah Nak berniaga sampai lewat malam macam ni Kau berniaga sorang-sorang pula tu Depan ni kau buka awal Kau tutup pun awal Terima kasih, Muz Izan, Hajiq Terima kasih lah Kau berniaga kawan-kawan aku lah Selamat pagi, Assalamualaikum Sayang Saya ingat nak jumpa awak lah malam ni Kek tempat biasa Kekan rufthop Mulai 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 Langgan ramai Mak kau bisik Ya Okey lah Saya masuk kedai ni Sekejap-sekejap kerja lah Malam ni jangan lupa eh Okey-okey Salam Salam Mus Mengasalah Bagi keluar menangit kat sini Ni je lah yang aku boleh tolong kau Sekat ni je lah Takkan mampu yang aku boleh buat Eh Mudah kan Boleh lah Buat tambah-tambah tu Sekejap kat sini Terima kasih Hai, Bang Buat kerja macam ni tak boleh tahu Bang dengan Iru luka Abang tak tahu perangai Mak tu Alah, usah Mak tu nak kita tahu lah, Abang Lagi dah tu Mus Haa Terima kasih jugalah kau bagai komodal Kalau tidak Aku pun tak boleh nak beli barang-barang ni Nak beli kat sini Mus, terima kasih Mus Mirul Terima kasih Alah, pada kecik je Engkau Siapa kau jaga kat sini? Memandang mana yang kau meniaga kat sini Suruh dia tutup sekarang Mak, tak salah merah pun Mus yang suruh dia meniaga kat sini Kau nak mana-mana yang suruh dia meniaga kat sini eh Mertutup sekarang Aku tak kira Tutup sekarang Neng Iyalah dia meniaga Kita ponci rezeki dengan dia Tak ada kacau je pun Kau ni asin nak dengar cakap kau je lah Dah ni Kamu teruskan Mus Baik Dah jom Kuih barang kereta Rest Hei, kenapa Mak Nis? Saya ada kerja lah Aku dah dah khas sikit nak cakap kau ni pasal lelaki kau Pasal lelaki saya? Kenapa? Nelah pasal lelaki kau Berduduan dengan si Shifa tu Kau tak nampak ke? Oh pasal tu ke? Shifa tu dah macam adik saya lah Mak Neng Lagipun ofis Rizan tu tak ada staff Melayu lain Tu yang diorang selalu makan sama-sama kat sini Itulah Yatin kau ni percaya sangat dengan lelaki kau Kalau dia ada skandal kat luar Kau mana tahu? Ha? Kau ni betul-betul lurus lah Ish Mak Neng ni suka sangka buruk kau orang tau Saya percayakan saham ni saya Mak Neng Kalau dia nak curah dia tak akan datang buat hak kat sini kan Lagipun Shifa tu kan baik je Dia salah pelayan sini ni tu ha Kau tu yang kau nampak dengan mata kasar kau Yatin Ha? Dia memanglah nak ambil hati ayahnya Ha? Dia bagilah perhatian dekat anaknya Tidak ada lah Mak Neng ni bikin permukaan je Aku ni nak ingatkan kau Yatin Ha? Nanti kalau esok lelaki kau pergi kepas Adan ke kau? Adalah Mak Neng percayalah cakap saya Mereka tu okey je, kawan je Awak, saya rasa kita dah tak boleh teruskan hubungan kita Banyak yang menghalang Sayang, takkan awak nak menghalang macam ni je? Banyak lagi cara ada Apa kata? Kita pujuk mereka Kita betul serang Saya tak nak Awak nak Kak Mara mengamuk dekat saya Pasal gambar hari tu pun saya kena teruk, awak tahu tak? Kita boleh cuba lagi sekali kan? Sayang, saya betul-betul ikhlas tahu nak jadi kawasan saya Saya tak janji Tapi saya akan cuba cari masa yang sesuai Kalau payah sangat, kita kahwin lari Kahwin kat sepadan Nak ke tak nak ke, suka ke tidak ke Dia orang tetap juga kena terima juga tadi Saya tak setuju Awak tahu kan, Kak Maria tu Jaga saya adik-beradik dari kecil sampai besar Dialah ayah, dialah ibu kepada kita orang Ayah saya, lepas je nikah baru Dah tak tahu dah pergi mana Ayah awak ada lagi? Kalau macam itu Apa kata? Kita cari ayah awak Untuk jadi wali Kak Maria, pasti tak boleh cakap apa-apa Sebab ayah awak dah sedu Awak, saya tak nak belakangkan Kak Maria Selagi Kak Maria tak restu hubungan kita Mak awak tak restu hubungan kita Saya takkan kahwin Saya nak hubungan kita direstui Danie Tak apalah awak Dah lewat Danie Saya rasa saya perlu balik Nanti Kak Maria bising Tidak 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 Saya okey, okey, okey Okey Okey, okey Okey, okey Sikit saja ni Tak apa Saya okey Betul? Tak nak saya hantar seperti ini Okey Okey Lanjutlah Mereka Saya akan bawa Kepala 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 Terima kasih kerana menonton! Kak, Liat tak salah tak? Tak cuba sana faham je! Motor dah tolong Liat je, Kak! Alasan! Kau ni kan pasukan je bagi alasan untuk simbol tu kan? Kenapa memang tak tahu malu, eh? Ha? Liat sini aku ajang tau! Akal! Weh! Kau berlial tu! Dia buat apa ni? Weh! Ni siapa yang post dalam ni? Tak enak! Anak aku tahu! Weh, Kai! Weh! Itu apa hal lagi singa bertina tu? Weh, bapa tua! Pagi anak lagi kau serang! Eh, anak dari tua! Kau buat apa kan anak-anak kau kajian-kajian aku ni? Kau bawa orang balik sekarang! Eh, Mariah! Ada apa masalah ni? Kenapa marah-marah sini? Cuba terangkan elok! Eh, macam mana saya tak marah-marah Pak Lih? Pak Lih pergi tanya anak jantan Pak Lih tu sekarang! Kenapa dia buat apa dekat adik saya? Tak ada lah! Dia panggil! Dia panggil tu! Kak! Saya kinta maaf Kak. Saya kinta dia tak baik pun Kak Lihah! Apa benda kau dah buat ni? Ya, Mak Jangan salah faham Dia yang tak salah pun Mus pun tak ada buat apa Buka Lia tu Mus cuma nak tolong Raja sangatlah Nak jadi hero adik aku Ha? Eh, gambar tu dah viral tau Mana aku nak letak buka aku ni? Lah, aku ingatkan adik kau mengandung Takat gambar macam tu Semua orang pun boleh edit Kau takut adik kau tu tak laku-laku Jadi anak darut tua macam kau Jom lah, dia selesai Eh, aku pun tak inginlah adik aku ada mak bertua Mula longkang macam kau Hati bosok macam bangkailah Eh, Mariam, balik dulu Kita dengar luar benda nak jelaskan kau ni Eh, kau diamlah Okey, Kak, saya terus terang Saya dengan Lia Dah lama bercinta sebenarnya Dah rancang nak kahwin Betul tu, Kak Kalau Mus tak tolong Lia semalam Lia memang tak boleh jalan Kita orang tahulah Halah haram Eh, Mus Selagi kau anak aku Aku tak setuju kau kahwin dengan dia ni Keturunan dia ni pun aku tak setuju kau kahwin tau Nanti terkena bagi anak darut tua dia ni Mariah Pergi balik sebelah aku naik angin kat sini Selamat tinggal Apul, muka aduh, muka aduh kan Gila daripada tadi? Ya, daripada tadi Kita orang dirampakkan Ya Muka ni, kita belum jauh nampak Fikir tadi eh Taklah, aku tengah fikirkan masalah Sail bulan ni kurang teruk sangat Tak macam bulan-bulan yang lepas Saya bukan nak fikir buruk Kalau Mak ni nak tahu Post lama saya tu Dia memang suka kena momok Untuk buat pelan segera dia Eh, tak nak lah aku minta Pak Tuan Syaitan Nak lariskan kedai aku Aku minta ke Allah je Saya bukan suruh Mak ni pakai pelaris Aku nak suruh aku buat apa? Orang kalau selalu dia buat momok ni Minta itu gini Tak mustahil dia boleh minta momok Untuk tutup kedai dia Bisnes dia Macam visa kita ni Maksud kau Kedai aku ni Kena buat-buat lah Ada orang sihir Saya tak kata Tapi macam tu lah Saya kenal sangat buat saya tu Kalau dia tak suka orang tu Dia momokkan je Baiklah balik Buat apa kat sini? Tak ada kerja kat belakang Baiklah balik Saya sambung kerja baliklah Eh, kejap 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 Kamu nak cakap sikit dengan kau ni Aku tak berkenan betulah Apa yang kau buat ni Dari dulu aku dah tak nak ambil kau Sebab ni lah Punca-punca macam ni lah Aku dah nak dengar lagi depan ni tau Baiklah balik Eh, sabuk kerja dulu Hmm, pergi dah Haa, Hazi So kau sini kau rupanya eh Cuman new lah je kerja dia Alah boks, kursi semua saya dah susun kan Haa Semua kerja dah siap Saya keluar sekejap je pun Yang bos nak melalak-lalak kenapa Eh, kalau dah time kerja Kau fokuslah dalam kerja kau tu Ini Hazi menghilang je Bos tahu kau cari Baik Saya tahu bos tak suka dengan saya Kalau IA tu dah tak lambat Bos tak ada pun mengucap-mengucap macam ni Nak bagi-bagi saya macam ni Haa Eh, kau ni nak kerja kau tak nak sebenarnya Haa Kalau nak kerja, kau cara nak kerja Kalau tak nak, kau letak surat desain kau atas macam aku Faham? Eh, aku tak hadap dah kerja dengan kau Haa, gaji ciput Tak pernah kau macam ni aku berhenti lah Adalah Kau letaklah surat desain kau tu tak macam aku Sekarang Dahlah Zee Kau barang-barang macam ni pun tak guna Sabar je Haa Kita ni kuli je Kuli tak kuli Aku tak kira Aku nak berhenti juga sekarang ni Kau empat jam Dah 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 Abang Abang Kenapa tidur kat situ? Bangun dah Abang Hei Bangun Ya Allah Kenapa Abang Kenapa bangsa aku buat hati macam ni Si 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 Telah berakhir Aku tersyukur menunjuk merau Dan tiada siapa bisa merasakan Oh sakitnya Hati ini Jika kau tak mampu membeli Pak Ngah, sila duduk Terima kasih Pak Ngah datang lawat saya Pak Ngah datang ini kan mesti ada hajat kan? Tak ada apalah Maria Pak Ngah ini ada tertinggok video adik kau hantar Video yang kau bergaduh dengan kedai sebelah tu Kenapa sampai jadi macam tu Maria? Itulah Pak Ngah datang ni nak bagi nasihat sikit lah Di atas apa yang berlaku Sebab Maria ni Orang yang bekerja Yang lebih rahmat dan syafaat kepada Allah Pak Ngah nak tanya Pak Ngah solat kan? Alham solat tu ada niat Inna solati manusuki wa mayayah wa wa mati Sesungguhnya Sesungguhnya Hidupku, matiku, ibadaku kerana Allah Betul tak Maria? Jadi Langkuran tu Allah menyebutkan juga Sesungguhnya solat itu mencegah dari Perbuatan kerja dan mungkar Jadi masakan orang yang bersolat Dia melakukan Satu kekerjian Ataupun kemungkaran Iaitu memarah-marah orang Cuba Maria tolong buka surah Al-Imran Ayat 159 Dah buka dah? Sampai di sini Ya Mari kita baca sama-sama ya Mari ayat Lebih sepi Allah rahmat dan rahim Maka dengan rahmat dari Allah Yang ni Termasukannya Hari ni perniagaan yang Allah beri pada kita Ni adalah rahmat dari dia Faham ya? Kamu berlaku lembah lembut Terhadap mereka Maksudnya kita ni Kena berlembar lembut Dengan pekerja-pekerja yang Allah hadir kepada kita Kerana itu adalah amanah Hamba kepada Allah Yang beri kepada kita Untuk menyalurkan rezeki yang kita berikan kepada mereka Dan sekiranya kamu adalah bersikap keras Hati Tentu mereka akan menjauhkan diri Maksudnya sekiranya kita ni Bersikap kita ego Kita marah orang tak sentuh hal dan sebagainya Tentu mereka akan menjauhkan diri Siapa yang rugi? Kita akan rugi Memang kita boleh cakap Kerja akan datang Tapi kalau sikap kita berterusan macam tu Pasti kita akan rugi Dan disambung Dari sekelilingmu Maka maafkanlah dari mereka Dan mohonkan ampun bagi mereka Dan bermusyawaralah dengan mereka Permaksudannya Allah di sini adalah Sekiranya ada Yang tidak senang mata kita melihat Daripada pekerja-pekerja kita Maupun orang-orang sekeliling kita Kita maafkan mereka Dan bawalah mereka bermusyawaralah Musyawaralah ini adalah satu Untuk macam musyarat Bertanyakan Apa Apsal lambat Apsal korang bergaduh dan sebagainya Makanya bermusyawaralah Bersama mereka Dalam urusan Maka apabila kamu membulatkan tekan Atau membuat keputusan Dan serahkanlah kepada Allah Yang ini bertawakallah kepada Allah Atas ni Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertawakallah Jadi nasihat panggah di sini Kepada Maria Nak jadi seorang pemimpin Bukanlah mudah Kita kena banyak melihat daripada Sudut bawah Kita jangan tengok daripada atas saja Kita sedikit sudut bawah Kerana Allah mengadilkan Orang-orang yang bawah ini Adalah untuk membantu kita Menaik darah satu Satu lagi darjah-darjah Yang Allah membuatkan kepada kita Faham memang Alhamdulillah Mama nak jumpa di sifron tak apa Mama nak ceritakan masalah Mama dengan Papa Ya T Ya T Kau apa kat sini Eh perempuan Kau dah tak ada lagi kerja lagi kah Lagi aku juga yang kau nak boda kan Kak saya minta maaf Kak Setiap berit berit macam tu Sumpah Kau jangan nak bingung sumpah-sumpah lah Sabar Ya T Dahlah Abang Saya dah baca semua wasap Abang dengan perempuan ni Sekarang ni saya nak Abang pilih Abang nak pilih saya atau perempuan ni Kalau Abang nak pilih dia Abang ceraikan saya sekarang juga Abang cik Rizal Dia boleh tumpang Dia boleh tumpang Yati Korang ok ke? Sebab Kicu sampai kopi saya Apa kata Korang Ketau kopi saya Kita bincang Kita bincang kat atas je Syafiak Mak rasa kan Kedai kita dia kena sihir lah Astaga Azimak Kenapa cakap macam tu Tak Sejak kebelakangan Nisa Kita kurang kau Kestomber banyak komplain Asal lalu je Kedai kita tutup Asal lalu je Kedai kita tutup Mungkin dia orang tak nampak kot Kedai kita buka Nanti kita suruh Ayah Betulkan lampu tu Ni mark sehingga mana-mana Ketua terubat rumah Mak nak kena pergi bank Nak kena keluarkan duit Simpanan sikit Nak bayar gaji pekerja Sampai duit simpanan kita pun Kita kena keluarkan sendiri Mذهet Selamat menikmati Muli 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 Terima kasih telah menonton 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 Maria Maria Kau turun sekarang Kau keluar sekarang Maria Maria Kau keluar sekarang Maria Kau keluar sekarang Maria Kau sanggup main kotuk dengan aku kan? Saya tak fahamlah Mak Neng Main kotuk? Siapa benda ini Mak Neng? Neng, kenapa ini? Mariah, kau cakap jelah Kau main momo Astaghfirullahaladzim Mak Neng Saya tak pernah peperniat nak rosakkan bisnes Mak Neng Apa lagi nak buat kerja-kerja syirik macam ini? Betul ke dua orang yang buat? Tak baik tuduh tanpa usul periksa lah Yah, mungkin tak? Memandangkan semua yang ada di sini Jomlah kita bincangkan masalah ini Jomlah kita bincangkan masalah ini Dan kita cari punca Kita selesaikan masalah ini semua Supaya tak ada lagi tangan-tangan yang Upload dekat media sosial Yang viralkan semua ini Saya pun Dah penat balik Mak Neng Bergaduh macam-macam ini Kalau boleh Saya nak kita berdamai Tak bermusuhan lagi Neng Apa yang kau tak puati dengan Maria ini? Kau cerita sekarang Dia selesaikan semua sekarang Muka dia dah minta maaf ke dulu Memanglah dia minta maaf dah Abang tengoklah apa benda yang dia buat kat kedai kita Muka je baik tapi hati busuk ke tak? Mak Neng Saya yakin yang akak saya tak buat benda ini semua Ni mesti salah faham ni Betul tu Pak Leh Mak Neng Saya pun dah lama tak pergi kedai Pak Leh Macam mana saya nak letak benda itu? Saya pun tahu Saya pun tahu Beza Pahala dan dosa ni Saya tahu siapa punya angkara Siapa Encik Pian? Encik Pian ada putih ke? Haji Haji Saya nampak malam tu dia letak sesuatu dalam kedai Hai Kamu nanya? Tidak Tak Assalamualaikum Pak Lek, Mak Neng dan semua yang berada di sini ok, sebelum ni saya datang saya ingin berterus terang lah saya ingin minta maaf punca saya dah benda ni semua berlaku ok, pasal yang gambar dia dan juga mus punca saya upload sebab apa saya nak dapatkan follower sebab sekarang ni saya tak ada job dan sebab tu saya buat kerja ni but so sebab pun saya minta maaf kepada semua yang berada di sini so, tolong maafkan saya eh Rizal kau dah upload tadi kan post tu kan aku dah tengok dah ok, nanti aku baik ingat kau eh pahal kau kau kita orang lewat malam ni nak jumpa kita orang ni nak berpusal apa lagi tak kita orang sibuk dengan pesan kau dah sibuk nak berjumpa-jumpa tak macam ni aku nak minta tolong kau berdua ni kau upload satu gambar lepas tu kau berdua share dekat dalam grup Facebook korang IG TikTok boleh? gambar apa ni? apa ni? apa? siapa dia ni? kenapa kita orang nak kena upload gambar-gambar ni semua? ala adalah kerja aku huluk ke tidak kita orang tak kisah kalau aku ada huluk-huluk ini pun kerja sangat senang ni lah, nanti aku bank in lah ok? ok, macam mana? ya tak apa nanti kau bagi ada punya link Facebook ke apa kat kita orang eh dah kita pun tak lama ni kita orang gerak luar kita tahulah kita buat kerja macam mana alright, thank you babe badan kungka kau Maria hello Rizal ni ah Zik ni haa Zik, ada apa Zik? eh, kau nak job tak? job? job apa tu? lah, kau kan ada page photographer tu so kalau kau nak naikkan view follower kau kena updatekan satu posting yang viral punya ni kau nak tak? eh tak apa Zik? biarlah dia orang nak viral viral ke apa ala babe aku bayang kau ok macam ni esok kau pergi kat belakang ofis kau akan nyoboh postingan dia dia tengah dating dekat atas tutup sana tu lepas tu kau ambil gambar dia orang lepas tu kau postar dekat Facebook lepas tu lepas tu kau letak lah caption kau bukan barulah viral gambar ni dengan Maria tu menggelupoh ok ok lah nanti aku buat lah eh nanti aku buat ok ok Zik ok Papa Roger ok Papa nanti kita di luar satu lagi ni aku nak update pasal kau ni aku tunggu eh tunggu eh Maria hati-hati dengan wedding panel ni hashtag skema penipu berpura-pura hati aku Maria kau berhenti ke aku kan bayar gaji sikit wedding panel ni apa benda ni skema penipu jelak ke haram jadah kau Maria siapa ni kerja ni ah lelaki ketampan mana ni ah penipu dah tengah 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 aku punya penipu hati berbaloi kau tengah apa tu kak kau tengok siapa punya kerja ni kalau kita tak berbaloi bisnes kita cerok inilah bau gangster oi kau buat apa kau buat apa nasih kebelokan aku tak yatuh ni aku saja rakam pak lige kan suka bersekau kau jangan nanti nak bayarkan pula iya aku tak main lah pak-apun berhubungan macam tu dah lah pula lah apa lagi satu lagi satu lagi kita update Pulak Kisah-kisah Suci Ha jadilah macam pakleh ni Bersedekar Beri orang makan Bukan macam si Maria Sial tu buat apa Ha menggabirkan borai Laka nak haram Bodo sial Kenapa ni Memarah datang-datang Kenapa betul aku Pakleh ni dengan anak dia Kenapa Memarah sangat dengan anak dia ni Pagi tadi Maknanya kena ragut Okay Maria boleh tolong pula Then Pakleh dengan anak dia Boleh cakap pula Terima kasih kat Maria tu Dah kenapa Bodor betul lah Betul lah tu Dah dia tolong majikan kau Kau tak puas hati apa lagi dengan dia Aku kenal lah Dia dulu majikan aku Semua tu penipu Berlakon je tu Aduh Tak pasal-pasal lah Wan dengan aku Terjebak dan dunia bawang kau ni Entah kau ni Nak jadi bawang gangster Kau-kau dah lah Tak payah ajak aku dengan Poy Aduh Kau nak aku beik tak Aku sokong cakap kau Apalah Pakleh dengan anak dah pergi Cakap terima kasih dekat Semariah Latak dia lah Aduh Anak tu pun satu Dia tu pun pun dapat Kau nak letup dia tu Macam ni lah Gangbong gangster Baru kena Ya Pakleh Makni Saya nak minta maaf Saya janji Saya takkan buat lagi Tak sangka kau rupanya Kau tahu tak aku boleh Sambil kesalahan dengan kau ni Kau melaga-lagakan Maria dengan semua Ya Pakli Saya mengaku sahaja Saya buat semua ni Sebab Saya denam sangat dengan Kak Maria Tolonglah Pakli Jangan laporkan saya pada polis Saya tak nak masuk kejara Apa pun alasan kau Niat Tak menghalalkan cara Aku rasa Kita dah selesailah kat sini Kita berdamai je lah Depan ni tak adalah Nak bermasam-masam muka lagi Dalam Islam pun dah cakap kan Tak baik kita bermusuh-musuh kan Makning Tak boleh Saya Mewakili adik-adik saya Dan stafutah saya Minta maaf banyak-banyak Salah silap Saya lah Terutamanya Terkasar bahasa ke apa selama ni Maaf ya Ha Neng Apa lagi Minta maaf lah Maria Makning nak minta maaf Maria dengan adik-adik Selama ni Makning Bersangka buruk dekat korang Makning janji Makning tak buat lagi Ya Semua inilah selesai Sekarang ni Aku nak tanya Pasal anak aku Dengan adik kau 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 setuju ke tak Kalau macam tu Kalau Liat setuju Saya pun setuju Meng Buka on tak on Saya pun setuju Alhamdulillah Kumpang di palu Pengantin malu Tidak duduk bersanding Tersipu malu Kumpang di palu Pengantin malu Moga bahagia Ke anak cucu Kau setuju ke anak cucu Kami doakan Kami doakan Moga berkekalan Jamat sejahtera Hingga akhir zaman Mempelai tersenyum manis Air mawar direngjis-rengjis Hingga mangar Indah berseri Oh Senyum tawa dan gembira Sanat saudara semua Oh Indahnya Merahnya inai di jari Tanda kasih Kedah termatri Ikatan raja sehari Oh Hari yang di nanti-nanti Sudahlah menjelma Kini kekadan abadi Selamat Pengantin baru Bukan kekalan ke anak cucu Selamat Pengantin baru Kumpang di palu Pengantin baru Duduk bersanding Tersipu malu Kumpang di palu Pengantin malu Moga bahagia Ke anak cucu Kumpang di palu Pengantin baru Tersipu malu Kumpang di palu Pengantin malu Moga bahagia Ke anak cucu Kami doakan, kota berkekalan Syahat sejahtera, hingga akhir semua